Oke, kamu katanya punya pacar tadi bilang punah pacar Pacarmu laki-laki Oke, halo Leah yang ada di rumah Dan sekarang saya berada di podcastnya saya sendiri Ini ceritanya pura-pura podcast Bang milu-milu Biar kayak orang lain Biar ada keliatan seperti podcast Dan hari ini saya kedatangan teman Teman, sahabat, dan juga dia adalah seorang pekerja keras Saking kerasnya dia pekerja, semua badannya keras Oke, teman-teman yang ada di rumah Ini perdana podcast saya bersama Ganghan Tentunya saya berada di studio Ganghan Acara ini disponsori oleh Ganghan Cua jeh, gak ada sponsor lagi dong? Kok gak ada sponsor lagi kok? Belum ya? Ini perlu sponsor nih dua ini Apa namanya nih, minumannya dan juga disini nanti perlu ada setingkat Oke, tidak panjang lebar lagi Kita sambut dengan tepukan tangan yang di rumah Tepuk tangan dong, tepuk tangan Kita ketemu dengan Kiki Ya, Kiki Selamat story Selamat datang di podcast saya, Kiki Ya, Kiki ini adalah seorang spiderman Kenapa spiderman? Karena nempel dimana-mana Kiki yang cantik sekali Kiki, perkenalkan diri Nama, alamat, jenis kelamin Silahkan Nama pagi apa nama malam? Nama dua-duanya Kalau nama di KTP ya Kalau di KTP, iwayan Rikiawan Pratama Ternyata namanya Rikiawan Pratama Rikiawan Pratama Tapi sekarang kan udah diubah Diubah menjadi Ida Ayu Kiki Oke, namanya Iwayan Rikiawan Pratama Oke, alamat Alamat Banjar Ubud Tengah, desa pekeraman Ubud Ubud Tengah Kianyar Bali Dan tentunya jenis kelamin Jenis kelamin Meragukan Ki, satu pertanyaan saya, Ki Langsung aja sama Kiki Pekerjaan ini adalah seorang seniman, betul? Seniman Dia, Ki Ki adalah seorang liku Galuh liku Galuh liku Oke, galuh liku Dan Ki Ki sudah menikmati Dan sudah menerajang Beberapa panggung-panggung seni Yang ada di Bali Baik di pura, nikahan Bond rest, dan lain sebagainya Betul ya? Betul sekali Ki, kalau kencing, Ki Ki ke toilet mana? Kalau kencing, kalau sekarang ke toilet perempuan Luar perempuan? Iya, kalau ke toilet cowok lari nanti cowoknya Serius, Ki? Serius Hah? Seken? Seken Jadi, Ki Ki kalau kencing ini ke toiletnya perempuan? Iya Keledis sebenarnya? Iya, keledis Apa yang terjadi di toilet itu? Biasa Hah? Biasa Caranya mau kencing gimana, Ki? Jongkok Jongkok? Iya Oke Jongkok karena aku Ki, kamu nih sebenarnya adalah seorang seniman Ki Ki, kencingnya aja di perempuan Iya Orang lain yang di rumah pasti sudah tahu Ki Ki adalah seorang online creator juga Sering jadi model, seniman juga Ki, kamu kan berubah nih Iya Dari namanya Riki, Rikiawan Pratama berubah menjadi Kiki Kiki Karena penampilannya Kiki Enggak sih, karena dipanggil Kiki itu emang dari kecil Karena pas dari kecil itu kan suka ketawa Kan ketawa sendiri Kiki, 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 Kiki Oh gitu Kencingnya Kiki gitu Dan kencingnya Kiki di toilet? Lady Lady Pernah gak melihat di satu toilet itu kamu ketemu dengan perempuan dan Pernah, sering perempuan itu udah bisa memanusiakan manusia Oh jadi dia menerima kalau Kiki masuk? Iya, aku lo perempuan gitu loh, dia lo perempuan Berarti saat ini Kiki merasa diri Kiki itu lah perempuan? Iya Perempuan? Iya, merasa diri perempuan Maaf Ki, kamu berpenampilan seperti perempuan ini dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? Iya, dari tamat SMA Tamat SMA Berarti kamu sudah merasa bahwa diri-diri kamu itu ada perempuan? Iya, dari dulu sih Kalau dulu kan ngondek-ngondek aja Ngondek itu apa? Gemulai gitu Oh gemulai, oke Iya, cucok-cucok Tapi bergeng, bergaul sama cowok-cowok itu kayaknya Aduh, bukan tempatku, bukan rumahku gitu Berarti kamu merasa bahwa diri kamu adalah perempuan? Iya, merasa terzolimi Terzolimi? Kalau sama dekat-dekat cowok, ah jangan Kalau mandi, kamu mandinya gimana? Seperti layaknya seorang perempuan? Iya, misalkan kalau mandi bareng-bareng zaman dulu kan Di sungai-sungai kayak gitu kan Misalkan pasti aku pakai baju, pakai celana Orang-orang telanjang kan biasa kan Maaf Aku nggak berani Melihat juga nggak berani, aduh Kak Kiki malu nggak berpenampilan seperti ini? Kalau sekarang nggak Dulu? Dulu malu, karena dihujat kan Karena apa dihujat? Dihujat, mati-matian Di ubud, di mana-mana, pokoknya sampai dilempar-lempar Pakai aqua dilempar Pakai, tahu nggak mangga yang baru mateng loh? Belum mateng loh Itu pakai dilempar Buah ketapang juga Gila ya kok ya Sampai dilempar-lempar loh Betul sekali Dilempar kenapa? Hah? Mangga dia nggak kenapa? Kamu dilempar langsung makan, langsung dikupas langsung makan Iya, enak Kalau kena kepala nggak enak, Bek Oh, kena kepala? Kena kepala Semental gue Masih katos kalau bahasa Balinya Kiki, pertanyaan saya lagi Kiki, gimana keluarga menerima Kak Kiki seperti ini sekarang? Kalau bilang dulu ya Kalau dulu sangat tidak menerima Orang tua mana yang mau menerima anaknya seperti ini? Tunggu dulu, sebelum lanjut nih Kiki, saudara berapa orang? Saudaranya, kalau Bapak kan dua kali nikah Saudaranya itu yang tiang sendiri Laki-laki kan? Tapi udah Tunggu dulu, saya sendiri Laki-laki Laki-lakinya gimana? Laki-laki Laki-laki di rumah Kok jangan gitu dong tangannya Kok ikut kayak gini Oke, Kiki anak laki-laki Dari berapa bersaudara? Dari satu, dari ibu pertama Ibu pertama Terus ibu nikah lagi Terus bapak nikah lagi Akhirnya punya anak cewek-cewek dua sekarang Berarti semua cewek sekarang? Semua cewek sekarang Termasuk Kiki Terus bapak Gimana ya? Kalau di Bali istilahnya ngideh Pak Anak Meras ya? Adopsi ya? Anak cowok, adik kandungnya Oh gitu Berarti ada bapaknya juga adopsi anak nih Iya Untuk menggantikan posisinya Kiki Iya betul Sebagai seorang laki-laki Iya Kalau di rumah diterima? Sudah diterima sama keluarga? Kalau sekarang sih Ya sudah Gimana cara pertama kali bilang Oke, bapak sekarang saya adalah seorang perempuan Atau gimana caranya pertama kali? Pertama kan Pas waktu itu Nah datanglah cowok ke rumah Cowok itu siapa? Pacarku Wey! Seru Kiki punya pacar? Iya waktu itu Sekarang masih punya pacar? Sekarang enggak Pacarnya Kiki cewek apa cowok? Cowok Masa iya Perempuan Pacaran sama perempuan Oh iya Oke Best bidong Setelah itu ada cowok datang ke rumahnya Kiki Habis itu Ditanyainlah sama bapak Gitu kan Gara-gara Gek Kiki Kan nama Nama viralnya kan Gek Kiki Gek Kiki Betul Terus abis itu Apa nih Pimpal nih Dan yang tunang nih Oh dia bilang Boat tunangnya Kiki Dia piur bilang Kalau saya pacarnya kayak Kiki Terus pacarnya Kiki tuh Tahu enggak kalau Kiki itu sebenarnya Soal laki-laki Tahu Pacarnya Kiki tuh tahu Kalau Kiki tuh transgender Tahu Oke Transgender ya Dia menerima apa adanya Oke Pihak keluarga menerima Iya Terus abis itu Kagetlah bapak Gitu Ih Kok bisa kayaknya enak gitu Bapak gak tahu Gitu Akhirnya Dicarilah Setelah dia pergi Dicarilah tiang sama bapak Gitu Nah terus Sampai bertengkar Bertengkar dengan bapak Iya bertengkar hebat Karena Kiki menceritakan bahwa Kiki tuh sekarang Suka dengan cowok Dan berpenampilan perempuan Begitu ya Iya Gitu Terus Dikumpulinlah keluarga semua Pas kebetulan semua keluarga ada disana Dan gitu dah Langsung Kiki ngomong Aduh Kiki tuh sehidang Untuk membohongi diri Gitu Oke Kamu harusnya jujur Terus Terus-terusan menjadi seorang laki-laki itu gak bisa Gitu Kayaknya Bertantangan Nanti takutnya down Atau kena mental Karena Apalagi beberapa kali udah pernah bunuh diri Kan gara-gara Kiki pernah mencoba bunuh diri Beberapa kali Kenapa gak berhasil Udah tujuh kali Kok maksudnya Udah tujuh kali Sampai Gimana ya Potong aurat nadir Potong aurat udha Gitu Kenapa-kenapa Kiki Bisa berpikiran seperti itu Ada tekanan Mungkin ada Sampai mencoba untuk bunuh diri Karena tekanan batin Kanan batin Oke Satu sisi Kasian sama orang tua Satu sisi Kasian sama diri Gitu loh Maksud diri kita sendiri Aku gak bisa menjadi seorang laki-laki Kasian juga orang tua Buat apa Bekaduk hidup Bekaduk gagal Gitu kan pernah Tapi sekarang akhirnya Kiki Bisa move on Bisa move on Dan kemarin Yang dipertiakan tadi Akhirnya orang tua bisa menerima Dengan penjelasan tuh Berapa bulan menjelaskan ke orang tua Biar orang tua bisa menerima Sampai bapak pernah Gak ngomong sama tiang Dua tahun Dua tahun Untuk memperjuangkan diri Bahwa Kiki Sekarang menyatakan diri Adalah sebagai seorang cewek Begitu ya Akhirnya Kenapa orang tua bisa menerima Ya Ya sudah lah Gitu loh Maksudnya Dari banjar kan Dari desa sekarang Nah kudiamen Panak Seperti itu Nyinak nageh Seperti itu Gitu Mungkin udah jalannya Seperti itu Yang penting Panak Nah panak Cie Gitu misalkan Panak Cie Yang penting Positif Apalagi jadi seniman Jadi artis Maksudnya Membanggakan orang tua Seniman Membanggakan nama ubud juga Nah apa yang bisa membuat Kiki Membanggakan orang tua Dan membanggakan ubud Apa prestasi yang pernah Kiki lakukan Kalau membanggakan orang tua ya Bisa berdiri sampai sekarang Misalkan kemana-mana Oh panak Panak waknya Ini artis Ini jegek Ini kayaknya itu Bangga jadinya sekarang Nama ya Popularitas ya Terus Kalau di ubud kan Dari dulu kan Gak ada penari arja kan Penari arja belum Metiknya dari tiang Dari gek Kiki Lahirnya dari Kiki Yang menjadi seorang liku Iya Liku arja Kalau penari-penari Rego kan banyak Di ubud dari dulu Kalau arja memang gak pernah Gak pernah ya Kalau ubud asli Gak pernah Terus Kiki Kamu dari beberapa Perjuangan Perjalanan kamu Sehingga akhirnya Orang tua bisa menerima Bahwa Kiki ini Yang namanya Rikyawan Pratama ini Berubah menjadi Gek Kiki Kan gitu ya Orang tua menerima Itu sudah Berapa tahun Setelah dua tahun Gak berbicara dengan Orang tua Kayak Dimusuhin lah ya Akhirnya sekarang Kiki orang tua Bisa menerima Dengan baik Menerima dengan baik Katanya saya dengar-dengar Kiki juga bisa Dari pekerjaannya Sebagai seniman Seorang Kiki ini Mampu menghidupi keluarga Bukan menghidupi keluarga besar Sementara saja Bisa berdiri seperti ini Bisa Memperpenghasilan Gitu ya Terus kalau Kepuro Kiki Kepuro bagaimana Cara Kiki Kepuro Busana Kiki Kepuro gimana Kiki Kalau Kepuro Kalau sekarang sih Udah Udah gimana ya Pakai kebaya Iya Maksudnya Kalau di Ubud tuh Jarang sih Kalau Kiki Kepuro Malu gitu Takut dihujat Takut gimana gitu Kalau pakai Udeng Kan Terlalu cantik Terlalu cantik ya Oke Haram dosa Tapi gak apa-apa lah Itu dosanya Biar saya yang nanggung Gitu Karena Karena Nginak nageh Seperti ini Ya siapa yang mau Seperti ini Kalau saya boleh minta Kalau misalkan Jadi laki-laki Biar bisa jadi laki-laki normal Punya pasangan Punya keturunan Kalau jadi perempuan ya Biar jadi perempuan asli Gitu loh Punya keturunan Bisa menstruasi Bisa hamil Tapi kalau udah Perjalanan seperti ini Mungkin udah takdir saya Karma Karma di masa lalu Mungkin Mungkin kiki ini Seharusnya dileherkan Sebagai seorang wanita Artinya yang bisa kita hamil Adalah kiki ini Berada di wadah yang Yang salah Salah ya kok ya Gimana sih Jiwa wanita Tapi casingnya Laki-laki Gimana benar kok Itu ya benar ya Kiki ini berada di Tubuh yang Seorang kiki ini berada Di tubuh yang salah ya Eh apa ya sih Gimana ya Apa tuh ya Kok ya Tapi mungkin Ini kiki Saya selalu sekali Dengan kiki Bahwa dia mampu Untuk berbicara jujur Kepada orang tua Apalagi kepada teman-temannya Bahwa menyandakan diri Seorang wanita Dan mampu Mengendalikan Mengkontrol Emosinya Saat kemarin Dapat tujuh kali Mau bunuh diri Semoga jangan lagi kiki ya Dan semoga kiki Sautama sukses Dan kiki Seorang kiki ini Boleh gak saya nanya Yang agak pribadi Boleh gak Mungkin yang di rumah Juga mau nanya Kiki Gimana sih caranya Membentuk seorang kiki Dari seorang laki-laki Menjadi seorang wanita Seperti ini sekarang Kamu operasi plastik Atau pakai plastik Cor Atau plastik ember Atau plastik apa Mungkin pakai Terulang Pakai semen cor Apakah kiki pakai operasi plastik Kalau operasi plastik Belum ya Belum ya Baru pakai obat-obatan Dari luar Dari Thailand Dari Thailand Itu asli dari Thailand Asli dari Thailand Terus dari Thailand Terus dari Thailand Terus dari Thailand Kebetulan ada Pas teman berangkat ke sana Aku nitip dong Obat apa yang kiki konsumsi Atau obat apa yang kiki minum Sehingga bisa berbentuk seperti ini Kalau kiki minum hormon juga Hormon juga Suntik juga Habis itu Minum pil Biar badannya Mau seperti perempuan Perempuan Mohon maaf Niki Jadi itu Saya lihat Sudah seperti Wanita asli ya Kamu operasi gak Yang bagian disini Dada Belum Operasinya belum Kenapa bisa besar Boleh ya Nanya kenapa bisa besar Boleh gak apa-apa ya Nanya Kenapa bisa besar Gak apa-apa Gak apa-apa Mending gak megang Kenapa bisa besar Suntik silikon Oh suntik silikon Silikon itu apa Silikon itu Sumpeng waluh Silikon itu Dengan salikin Pakai itu ya Silikon ya Astung Karan nanti Setelah Corona Padahal ini Hilang Nanti dapat terdiki Nanti Astung Karan Mau operasi implan Implan di mana Daerah mana nih Implan di Maaf Disini Biar real Terus abis itu Mau Mukanya biar Kayak Korea Ini sudah menurut Kiki Sudah sempurna belum 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 masih bisa Disempurnakan lagi ya Masih dong Oke Muka biar mau keliatan Korea-korea gitu Oh Bagus sekali Oke Dari penampilan Kiki Yang berjuang Dari dulu sampai sekarang Bisa seperti ini Ada penyesalan gak Kiki Dulu sih pernah ya Eh Kenapa nah Kenapa bisa sampai Seperti ini Terus Terus Nah pernah lah Agak kemistis sedikit ya Terus Didatengin di mimpi Sama mungkin itu Lelunghur yang dulu Ada juga yang seperti tiang Oh ada juga Keluarganya dulu Nenek Nenek moyang Ada yang Maksudnya Transgender Waria Yang seperti tiang Terus Nah dikasih lah Maksudnya semangat Akhirnya Ditahuin Sempat bunuh diri Ternyata beliau yang Menggagalkan Semua itu Berarti ada kekuatan lain Yang sehingga Menggagalkan Percobaan bunuh diri Dari seorang Kiki Coba nak Udah potong Urat Terus minum Minum pil paraku Itu dua Paraku itu apa Pil panas itu Yang kayak dulu Pil demam Disampur seprit Disampur hit Enggak metong juga Metong lu apa Mati Ini metong Tapi Satu pembelajaran Buat teman-teman di rumah Tadi katanya Ini bukan Saya mengundang Kiki Ini bukan berarti Saya memperkenalkan Bahwa ada bully Ada segala macam Untuk Kiki Ini tujuannya adalah Bagaimana kita Menjadi diri sendiri Yang pertama Yang kedua Menjadi Biar bisa Memanusiakan Dan juga menginspirasi Untuk teman-teman di rumah Bukan untuk menginspirasi Menjadi seorang Seperti Kiki Tapi enggak Dari balik Kesusahannya dia Dan hambatan-hambatan Cobaan itu Dia mampu melewati Pertama Badan orang tua Dengan teman-teman Dan hingga Saat ini Kiki berhasil Menjalani Menikmati hidupnya Sebagai seorang wanita Jadi ya Job gimana sih Transgender Gimana jobnya lancar ya Ya sekarang lancar Bisa menghidupi Keluarga Dan katanya Kiki rencana Memberencana Dan cita-cita Tadi ngobrol Di belakang Di belakang backstage Tadi Kiki Mau adopsi seorang anak Iya Itu cita-citanya Cita-citanya itu Kenapa mau bikin Adopsi Ini 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 Mau ini Enggak Kalau ini Bukan 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 Grandok Grandok Oh cita-cita Kiki Untuk mengadopsi Seorang anak Jadi itu adalah Satu-satu Kegiatan Sosial Charity Menurut saya Iya Karena biar ada Maksudnya Kalau nak Bali Itu biar ada penerus Penerus gitu ya Diusahakan Anak yang Yang adopsi Itu anak cowok Anak cowok Biar bisa nanti meneruskan Terus cowoknya Seperti Kiki Nanti gimana Nggak boleh Nggak boleh sama sekali Nggak boleh ya Kalau jadi cowok Oke Kiki Kamu katanya punya pacar Tadi bilang Kuna pacar Pacarmu laki-laki Ya tapi masih harus Mesti di skip Oke di skip Nama pacarnya Di skip Wajahnya di skip Tapi Kiki punya pacar Satu Punya Dan itu seorang laki-laki Iya Bener-bener laki-laki Beneran laki-laki tulen Dia Laki-laki Laki-laki orang Bali juga Oke orang Bali juga Dan itu Laki-laki tulen Iya Dan dia sayang nggak sama Kiki Kalau dibilang sayang Sayang banget Dia tahu kalau Kiki ini Seorang transgender Dia itu menerima Dengan apa adanya Karena dia itu Merasa nyaman Maksudnya Mungkin dia dulu Pernah sakit hati Itu gimana Yang nggak tahu Terus Dia itu mendapat Kasih sayang dari Kiki itu Melebihi dari Orang tuanya Melebihi dari Pacarnya yang dulu Gitu Katanya Berarti Kiki ini Jadi pacarnya adalah Untuk kamu Pacarnya Kiki Saya salut Berarti ini adalah Kekuatan cintaku Cinta itu Tidak 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 membedakan Apapun Jenis kelamin Jadi cinta ini Memang kekuatannya Sangat besar sekali Dia sayang katanya Sama Kiki Walaupun Kiki itu Transgender Tapi kan Berhak juga Dia tahu dong Kalau Kiki itu adalah Seorang transgender Awalnya laki-laki Dia dari kecil Sering nonton Tiang Oke Satu pertanyaan buat dia Kalau kita ngomongin Jenis kelamin Boleh nggak Apakah dia sudah operasi Ini Boleh ya Kamu sudah operasi Kemaluan Apa sih Kemaluan Apa jadi bahasanya Klamin Sudah nggak ada Sudah nggak ada Kemana dia Aku suntik dia Biar dia hilang Dari Sudah gini Sudah tak Sudah suntik mati Dia suntik mati dia Bentar dulu Boleh ngomongin kelamin Nggak sih Boleh ya Jadi ada Jenis kelamin Laki-laki dan perempuan Ada penis Dan ada vagina Kamu nggak Rubah penis Menjadi vagina Belum Tapi kamu Hilangkan si penis ini Dengan cara kamu suntik Hilang Kemana kah dia Kayak Mungkin dia ke dalam Kedalam ya Kayak hilang Oh dia mengkerut ya Iya Terus bolanya Kemana Mengkerut juga Mungkin yang Mungkin yang Transgender Yang Tahu obat-obatan Dari Thailand Mungkin Mungkin Tahu ya Ini ya Yang Yang Se Se geng ya Se geng pelangi Satu 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 kumpulan Iya Satu perguruan Satu perguruan Kiki Jadi Kemalianmu Sudah disuntik Jadi Si penis Sama si bola Ini Karena orang-orang Itu bingung Pakai kerana seksi Sudah operasi Apa belum Kalau dilihat ya Laki-lakinya Sudah mulai hilang Jadi Perempuan banget Kayak wanita Jadi Hari ini Saya menggunakan kiki Sekali lagi Bukan untuk Apa ya Untuk bully Memberi pengertian Bahwa Nanti Supaya kita Tidak semena-mena Untuk mengintimidasi Seorang transgender Seperti kiki Biasanya kan melihat Orang transgender Ih Jijik Ya karena di Bali itu kan Masih ini Masih tabu ya Tabu Masalah seperti ini ya Dan Dan seorang kiki ini Berani untuk Untuk memperkenalkan diri Bahwa dia adalah seorang Wanita Dan transgender Jadi ini bukan berarti Untuk teman-teman Mohon jangan Komennya yang aneh-aneh Ini hanya untuk Podcast ini Untuk menginspirasi Kita cari positifnya Bahwa si kiki ini Ya berjuang Dia melakukan Semua segala hal Yang menurut dia Benar Dan menurut dia Adalah Jadi dirinya Dia dilakukan Betul sekali Dan tentu saja Tidak merugikan orang lain Intinya Betul sekali Jiwa laki-lakinya kiki Masih dong ya Masih ya Masih ya Kalau sekarang udah gak Karena dari dulu juga ya Hormon Baru cek hormon Hormonnya kiki itu 90% Emang Cewek Tapi kan jiwa Maksudnya jiwanya Maksudnya emosinya Masih laki-laki masih Kalau emosinya pasti Masih ya Emosi dan semangatnya Dia seorang laki-laki Semangat bekerja Segala macam ya Oke Pernanyaan terakhir Untuk kiki Sampai Suara asli Apa Suaranya kiki ini Dipendirian dari Suara Suara Suaranya mungkin gak Kayak kita-kita Dulu Dulu ya Ini Wira kan Dulu gede suara dia Dulu kan batun kolongan Masih disini Kenapa bisa hilang Udah dikingsanin Aku udah titip Buang rahim Aku cincin Aku cincin Kenapa bisa hilang Dengan obat itu juga ya Ini kembali Pernanyaan koko Ini suara aslinya kiki Iya sekarang Dulu Dulu suara laki-laki Kiki Iya Tapi suaranya Tapi suaranya gak Suara laki-lakimu gak Masih ada Suara laki-lakimu gak Kalau Enggak Jadi gak Gak bisa sekeras Yang dulu Berarti ngebass gak bisa kok Jadi jawabannya adalah Suara laki-laki sudah mulai hilang Jangankan suara kok Bolanya aja hilang Kan Satu raga Satu raga Dua bola Tapi Pesan kiki Dari kiki sendiri ya Buat netizen Buat yang nonton Nanti followers-followersnya Beli Beli wira juga mungkin Atau followersnya Gak kiki juga Kan banyak yang penasaran Itu cewek apa cowok Kan banyak pasti seperti itu Kalau jawabannya Itu cewek apa cowok Jawabannya adalah Transgender Kiki tuh selalu Mengakui Kalau diri kiki tuh Transgender Banyak yang gak tau Misalkan ada yang ngechat Atau gimana Cantik banget pokoknya Udah nikah Saya gak bisa nikah Kalau di Bali Saya gituin Di Indonesia lah ya Kenapa kayak gitu Saya transgender Bukan saya cewek real Kalau kiki tuh Gimana ya Fine-fine aja Gitu loh Fair-fair Gak ada yang ditutupin Jadi kiki Secara Secara emosional Dia seorang Spiritnya Semangat seorang laki-laki Tapi secara Secara Individu Dia sudah menjadi Seorang wanita Yang memang Lemah-lemut Dan juga Saya tau Seorang kiki ini Pasti dia seorang Wanita Transgender Atau seorang teman Yang peduli Dara teman-temannya Juga Kiki dari sekarang Apanya kegiatannya Kiki Nari Gitu aja Nari Mungkin Shooting Oke Teman-teman semuanya Yang ada di rumah Satu pertanyaan terakhir Untuk kiki Kiki Sampai kapan Kira-kira Kiki menjadi Seorang wanita Kalau itu sih Hujatan segala macem Kegiatan Apalagi repotnya Berhias Segala macem Mungkin ada titik jenuh Dia Dari saat itu Si jenuh itu Apakah kiki sudah pernah Merasakan di titik jenuh itu Sehingga akhirnya memutuskan Aduh Saya udah bosan Jadi transgender Saya mau jadi laki-laki Lagi Pernah gak berpikir Titik jenuh itu Udah pernah Pernah ya Udah di umur 24 tahun 24 tahun Sekarang umur kiki Berapa mohon maaf 27 tahun 27 tahun Sudah punya pacar Pacar dari mana kiki Skip Skip ya Intinya orang Bali Pernah ya Pernah ya Di masa punca dilema Dan Pernah Dan apa yang Kiki pikirkan Aduh Terus dihujat Terus di gini Maksudnya Terus di Apa namanya Di Di cemoon Di padang sebelah mata Padahal kita udah berbuat baik Ya kan Salahnya dikit aja Pasti diungkit-ungkit Padahal baiknya kita tuh Gak pernah dilihat Entah sama keluarga Entah sama orang-orang Terus abis itu Semakin Semakin kesini Semakin Itu dah Ada pacar Terus kan Dia yang menyemangati Oke Di balik seorang wanita Di balik seorang wanita Ada laki-laki yang Kuat dan bisa menerima Itu ya Itu yang membuat dia Move on Seorang laki-laki Berarti Kita ada dua Peribahasa aja jadinya Di balik seorang Di kesuksesan laki-laki Ada perempuan Di belakangnya Oh berarti ini Bukan rantainer di belakang Berarti di baliknya Kiki bisa move on Dan bisa seperti ini sekarang Ada seorang laki-laki Yang memberikan cinta Itulah kekuatan Dan memberikan semangat Yang sangat-sangat Luar Kamu bilang terima kasih dong Dulu sama cowokmu Terima kasih buat ayang Oh panggilannya juga ayang Oh gitu Enggak panggilannya regung Terima kasih buat kamu yang di rumah Yang pacarnya Kiki Kamu luar biasa Kamu adalah penyemangatnya Kiki Hingga dia bisa move on Dan bisa lebih kuat lagi Tapi dia juga berterima kasih loh Sama Tiang Awalnya dia tuh Pemabok ya kan Mabok-mabokan Ngabur-ngaburin uang Pejudi kan Semenjak kenal Kiki itu Sekarang Bisa menjadi orang Gitu loh Oke Setelah kenal Kiki Jadi mabok Enggak Jadi mabok-mabokan banget Berubah ya Berubah Jarak mabok Maksudnya Kalau mau minum itu Pasti hilang Oke gitu Kamu bisa stop gak Bisa stop dia Oke Kiki Pertanyaannya adalah Kamu akan mau Selamanya seperti ini Karena cita-cita Kamu juga adopsi anak Jadi lebih-lebih Mengkuatkan Bahwa kamu sudah Seorang transgender Yang dimana hati perempuan Hati wanita Itu sangat tulus Dan lembut Oke Buat teman-teman Silahkan Dari perolahan saya tadi Dari awal sampai sekarang Semoga bisa menginspirasi Semoga bisa diterima Yang baiknya Jadi semangatnya Kiki Dia sudah bisa sekarang Sampai menghidupi keluarga Dia bekerja keras Pantang munur Lemeng petang Lemah megai Lemah megai Petang liak Jadi bukan semata-mata Untuk fashion Dan stylenya Kiki Tapi juga untuk orang lain Dan dia ada ide Untuk adopsi anak Tentunya itu adalah Sebuah charity Kiki terima kasih banyak Semoga di rumah Teman-teman bisa menginspirasi Dan hari ini Saya bersama Kiki Bersama dengan Ada Kwandi Dan juga Dodi Di belakang sana Mungkin terima kasih Minum dulu Gimana sih caranya Kiki minum Ini ambil gininya Oh Ujungnya Ada suaranya kok Buat dari rumah Kalau mau labelnya diisi Ini nama perusahaannya Nama minumannya Silahkan diisi Kita sama Kiki Masih kosong nih Dan ini sudah masih kosong Dan di sini masih kosong Betul sekali Mungkin mau endorse mungkin Betul sekali Itulah inspirasi kita hari ini Teman-teman semua Yang ada di rumah Semoga bisa bermanfaat Terima kasih untuk semuanya Sudah nonton Terima kasih atas waktunya Kuotanya Wifi-nya Waktunya Salam dari saya Kapiot Dan juga ada Gek Kiki Semoga kita bisa ketemu Di lain kesempatan Semoga ini berguna Bermanfaat Dan menjadi inspirasi Untuk teman-teman di rumah Tetap semangat Kiki Menjadi seniman Atau artis Bali Semoga semakin sukses Dan banyak yang bisa dibantu Ya Terima kasih ya Coba biasa Sampai ketemu Salam Leah Dadah Terima kasih atas waktunya 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 Terima kasih atas waktunya